Saudara nama Ahmad Lutfi dan Kaisang Pangarap memang sudah sejak beberapa bulan terakhir sering dikaitkan dengan Pilgub Jawa Tengah. Tapi ada yang baru, munculnya nama mantan Panglima TNI, General Purnawirawan Andika Perkasa. Meski ada sejumlah nama yang lain, dinilai punya peluang di Pilgub Jateng, tapi apakah tiga nama ini yang memang paling kuat? Kita ulas bersama jurubicara tim pemenangan Pilkada PD Perjuangan Ciko Hakim, jurubicara Partai Solidaritas Indonesia PSI Dede Prayudi dan pengamat politik Universitas Diponegoro Wahid Abdurrahman. Selamat pagi Bapak-Bapak. Selamat pagi. Selamat pagi semua. Gimana? Oke. Pagi. Ini yang menarik Bung Jiko adalah Pak Andika memberikan pelatihan pemenangan Pilkada PDI Perjuangan. Ini kode kayaknya nih, seorang pemateri. Masa tapi nggak maju Pilkada kayaknya nggak mungkin ya? Begitu ya Bung Jiko ya? Nggak juga, nggak juga. Jadi di tim nasional pemenangan Pilkada ini kami kan menggelar, akan menggelar beberapa kali pelatihan untuk tim Pilkada semua daerah yang akan mengikuti Pilkada setelah ini. Pembicaranya tentu adalah soko-soko yang pernah menuduhi jabatan penting di pemeriksaan terkait administrasi, berkait dengan juga ada kepala-kepala daerah, pemantan kepala daerah, ada menteri-menteri juga yang memberikan penguatan lah pada sini. Dan kebetulan Pak Andika Pertasa kan kita ketahui adalah mantan panglima TNI, intinya sangat memahami tentang operasi TNI sebagai alat negara dan juga bagaimana TNI mengucapi Pilkada dan lain-lain. Bagaimana bila ada oknum-oknum yang kemudian nanti bisa juga menggunakan kekuasaannya atau instrumen-instrumen negara dan bagaimana cara mencegahnya. Jadi intinya itu yang dilakukan oleh Pak Andika ketika memberikan paparannya di acara kami. Namun kalau bicara soal majunya Pak Andika ya bisa jadi. Bisa jadi Pak Andika juga akan maju di Pilkada, tetapi Pak Andika ini kan sudah menjadi kader TDI Perjuangan, artinya adalah sesama petugas partai seperti saya dan retan-retan lain di TDI Perjuangan. Kita kalau sudah masuk di TDI Perjuangan tentunya kita taat, kita cegak lurus, kita tunggu arahan dari DPV dan Ibu Ketua Umum, di mana kita akan ditugas kata. Khusus untuk Pak Andika memang yang menarik adalah beliau itu kita sedang banyak meng-simulasi karena melakukan eksersis. Apakah beliau majukan di DKI Jakarta misalnya, atau di Jawa Tengah maupun di Jawa Timur gitu. Karena kalau kita lihat sosoknya, melihat kurikulum CIC-nya sebagai mantan soal lima TNI, tentunya beliau fantas untuk bisa maju di daerah manapun di seluruh Indonesia. Tapi kembali lagi juga, dia cukup dikenal, elektabilitasnya walaupun belum di atas, tapi juga bisa bersaing dan ini masih ada waktu untuk mengangkat hal-hal yang sifatnya terkait dengan survei, popularitas, elektabilitas, aksesabilitas, dan lain-lain. Tapi yang UPSALMA bagi kami tentu kan harus memenuhi kriteria-kriteria yang menguntungkan bagi daerah yang akan dia menjadi kepala daerah atau calon kepala daerah. Dan bisa menjawab tantangan-tantangan ke depan, bisa menyelesaikan masalah-masalah kerakyatan, sosial, ekonomi, maupun lain-lain, dan itu ada dalam sosok Pak Andika Pekasa. Ya, ini kalau melihat beberapa hasil survei memang nama Pak Andika memang belum muncul ya ke permukaan. Justru nama Mas Bambang Urianto, Bambang Pacul yang ada di Pilkanda Jawa Tengah. Tapi di perjuangan sepertinya masih ada waktu ini relatif loh Bung Ciko, karena sebentar lagi sudah masuk masa pendaftaran. Kalau nggak dimunculkan dari sekarang, apakah memang benar-benar cukup? Saya rasa cukup kalau sekelas Andika Pekasa ya, karena beliau mantan panglima TNI dan cukup dikenal. Masalahnya kan sekarang kalau kita bicara terkait dengan survei, itu kan masyarakat juga pertimbangan masyarakat untuk menyebut nama yang dia sebut, itu kan juga karena dia tahu bahwa yang bersangkutan adalah seorang politisi dan juga sepertinya punya keinginan untuk maju gitu ya, ada kemungkinan untuk maju. Tinggal di-switch aja Pak Andika Pekasa sebagai mantan panglima TNI ternyata akan maju. Nah ini masyarakat juga akan mengetahui, saya rasa siapa Andika Pekasa. Kita lihat bagaimana penerimaan masyarakat. Baik, saya ke Mas Dede nih. Kalau konteks wilkada Jawa Tengah, sebenarnya kemarin Mas Kaisang tuh blusukannya banyakannya di Jakarta. Tiba-tiba sekarang berhaluan, ganti haluan ke Jawa Tengah. Tadi juga dalam berita pengantar, Sekjen Partai Green Rahmat Muzani sudah kasih kode keras gitu, bahwa kayaknya memang menguat nama Kaisang. Kenapa perubahan itu begitu cepat terjadi? Sebenarnya bukan blusukan dalam konteks sebagai calon kepala daerah. Bagi ketahuan gitu. Ya, ketika Mas Kaisang berada di Jakarta, nah ini kan yang paling sering disorot ini adalah ketika Mas Kaisang sholat Jumat, yang dimana Mas Kaisang adalah seorang muslim tentu saja wajib untuk melakukan sholat Jumat. Yang kemudian ya karena banyaknya warga antusias ya untuk berfoto-foto dan lain-lain ya, tentunya menjadi rame gitu. Dan bahwa Mas Kaisang ya, sholat Jumat sebagai seorang ketua umum, ya Mas Kaisang ini kan bisa kita lihat dari berbagai angle ya, ketua umum bisa, anak presiden bisa, atau sekarang di gadang-gadang untuk maju, untuk di pilgada juga bisa. Maka, gak heran kemudian media seringkali meliput. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, sementara sewaktu Mas Kaisang di Jawa Tengah, ini konteksnya adalah peresmian kantor DPD PSI Solo, atau Surakarta, gitu ya, juga Semarang. Juga kemudian Mas Kaisang memberikan rekomendasi untuk seorang anak muda berpotensi yang namanya Gusti Bre, ya, untuk maju di Solo. Jadi, apa namanya, agak keliru kalau misalnya dikatakan Mas Kaisang sedang belusukan sebagai atribusinya itu adalah kepala, atau calon kepala daerah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, kalau misalnya kita melihat sekarang statementnya Pak Ahmad Muzani ya, yang kemudian mengatakan bahwa Mas Kaisang cukup bagus di Jawa Tengah ya, kalau memang yang dilihat itu adalah elektabilitas di berbagai survei, memang harus diakui. Betul, Mas Kaisang memang elektabilitasnya di Jawa Tengah itu memang tinggi. Tapi begini, melihat elektabilitas itu kan kita tidak hanya melihat kondisi dalam satu waktu. Ya, artinya bisa saja di satu daerah elektabilitasnya itu tinggi, tapi kemudian trennya menurun. Atau bisa saja elektabilitasnya rendah, tapi kemudian trennya malah meningkat, gitu. Jadi, tren juga adalah sesuatu yang penting untuk kita lihat, terutama ketika kita melihat kondisinya sekarang, itu masih ada sekian minggulah untuk sampai kita kepada masa pendaftaran. Jadi, sampai dengan hari ini ya, walaupun memang survei itu bukan satu-satunya variable yang kami lihat ya, tapi ini adalah sesuatu yang kami juga pantau terus. Dan melihat survei, tentu saja kita tidak hanya melihat apakah lembaga surveinya kredibel atau tidak, tapi juga kita melihat trennya seperti apa dari waktu ke waktu. Kurang lebih seperti itu. Dan satu hal yang pasti juga, Mas, di PSI sendiri internal itu masih berlangsung. Jadi, di enam DPD PSI di Jakarta, DPD itu kantor perwakilan tingkatan kebupatan kota, itu sudah menyetor nama ke PSI Provinsi Jakarta. Dan dari enam-namnya itu, ternyata nama Mas Kaisang selalu masuk. Kalau tidak peringkat satu, ada di peringkat dua. Juga ada Kang Emil juga di situ. Nah, jadi besar kemungkinan Mas Kaisang maju pilkada, tinggal tempatnya. Masih galau nih berarti ya sama sekarang? Sementara kalau di Jawa Tengah, ini DPD-DPD-nya ini masih, atau plenonya ini ada yang masih berlangsung, ada yang belum selesai, ada yang belum mulai. Jadi, di Jawa Tengah memang prosesnya tidak secepat di Jakarta, mungkin karena Jakarta lebih kecil, dan DPD-nya lebih sedikit, dan lain-lain ya. Tapi yang pasti di internal ini prosesnya masih berlangsung, dan tidak hanya internal, yang kami perhatikan juga adalah Koalisi Indonesia Maju, supaya siapapun yang kami usung, Koalisi Indonesia Maju tetap solid, tetap kompak. Dan ini adalah tekad kami ketika kami pertama kali berkoalisi. Jadi siapapun yang kami usung, nanti di Jawa Tengah kah, atau di Jakarta kah, ini adalah Koalisi Indonesia Maju yang mengusung. Oke, ini yang mau dipertahankan begitu ya, oleh Koalisi Indonesia Maju. Tapi bicara soal elektabilitas, saya percaya memaintain elektabilitas itu juga harus ada kerja-kerja politik yang terus dijaga sampai penyelenggaraan pilkada. Saya ke Mas Wahid. Mas Wahid, kerja-kerja politik untuk memaintain, atau memelihara elektabilitas untuk pilkada Jawa Tengah, kira-kira yang punya kerja politik paling baik, atau paling menonjol di antara publik, begitu yang bisa paling dilihat publik, kira-kira siapa sejauh ini, Mas Wahid? Ya, saya kira yang pertama tentu, kalau dari indikator itu adalah Pak Ahmad Lutfi ya. Beliau disamping secara hubungan emosional dengan Pak Jokowi sudah lama terbangun, dan itu membuat krestu tersendiri, nampaknya mulai Maret itu sudah mulai masif begitu, balihus, panduk, dan lain sebagainya, dan itu terus meningkat. Bahkan kemudian akhir-akhir ini, upaya untuk itu juga difokuskan pada bagaimana pertemuan grassroot, membangun jejaring aktor, dan itu masif sekali di wilayah Jawa Tengah. Nah ini karena bagaimanapun tentu, tidak mungkin seorang Kapolda bergerak semacam itu tanpa ada lampu hijau ya. Nah artinya memang beliau startnya lebih awal begitu, maka kemudian relatif wajar kalau hasil surveinya menunjukkan semacam itu. Nah yang kedua tentu, dalam perspektif landscape politik Jawa Tengah, inilah yang kemudian 35 kabupaten-kota itu sangat luas berbeda dengan DKI, sehingga makanya start lebih awal itu sangat diperlukan. Nah inilah yang kemudian juga nanti menjadi tantangan bagi kemudian Pak Jenderal Andika, kalau memang direkomendasikan di wilayah Jawa Tengah, tetapi kan PDI Perjuangan memiliki mesin yang cukup teruji ya, hingga nanti kemudian situasi Pilgub ini memang nampaknya dalam perspektif PDI Perjuangan saya kira tidak dalam kondisi yang normal sebagaimana Pilgub 2018 maupun 2013 ya. Bisa jadi menjadi semacamnya siaga lah, karena ada relasi yang cukup berbeda. PDI Perjuangan dengan Pak Jokowi dalam konteks hari ini yang nampaknya tidak begitu harmonis. Meskipun lah yang kemudian Pilgub kemarin menjadi referensi bagaimana dampak terhadap Pilgub yang nanti diharapkan. Ya, kalau saya lihat Anda juga tadi melihat ada perubahan pola politik begitu ya, peta politik di Jawa Tengah ketika sebelumnya PDI Perjuangan begitu sangat menguasai Jawa Tengah, mungkin sekarang kondisinya akan berbeda. Kurang lebih seperti itu tadi yang Anda katakan. Nah yang ingin saya tegaskan juga Mas Wahid, kalau saya melihat kalau KS Sang ataupun tokoh-tokoh lain ini kerja-kerja politiknya lebih kepada tokoh. Tapi kepada PDI Perjuangan saya melihat sepertinya kerja-kerja politiknya adalah mesin partai, mesin politik partai yang harus benar-benar masif bekerja meskipun nanti siapapun yang calon yang diusungnya itu belum nampak ke permukaan. Nah kalau kira-kira kerja politik sosok dan kerja politik mesin partai dalam konteks ini adalah PDI Perjuangan di Jawa Tengah, siapa yang kira-kira akan lebih unggul dalam konteks pemenangan pilkada Jawa Tengah? Ya PDI Perjuangan punya pengalaman yang sudah teruji ya Mas, bagaimana memunculkan kandidat calon itu dalam waktu-waktu yang mendekati penutupan pendaftaran begitu di 2000, relatif lebih injury time begitulah. Nah inilah yang kemudian karena di saat yang sama juga kaderisasi di PDI Perjuangan cukup baik. Banyak sekali kepala daerah yang memang terbukti, cuman memang kondisi sekarang itu kan saya melihat tidak sekedar kader yang merah ya, artinya kompetitif, kemudian juga siap tempur, kapasitasnya teruji, tetapi juga kader yang putih, betul-betul clear dari persoalan hukum, khususnya korupsi, inilah yang kemudian apanya sedang betul-betul ditimbang. Karena kalau secara mesin PDI Perjuangan teruji, tinggal siapa kemudian figur yang akan didorong itu. Nah sementara saat yang sama, Pak Ahmad Lutfi, kemudian Mas Kaisang juga semakin gencar ini melakukan penetrasi ke tingkatan kresro. Oke, sosok Andika Perkasa dimunculkan belakangan oleh PDI Perjuangan. Bagaimana sejauh ini melihat Andika Perkasa dimunculkan di Jawa Tengah, Mas Wahid? Nah saya kira itu sebagai salah satu jawaban dari kondisi yang dinilai tidak normal tadi, Mas. Oke. Bagaimana kader yang betul-betul metah tetapi juga putih, artinya clear dari persoalan hukum, bersih begitu. Yang kedua kalau dalam kapasitas pengalaman tentu tidak ada lagi yang meragukan kapasitas beliau sebagai seorang panglima TNI. Oke. Nah tinggal bagaimana kemudian dinamika koalisi sebagai partner dari Pak Andika misalnya nanti ya. Karena bagaimanapun Jawa Tengah, kalau kemudian PDI dianggap sebagai presentasi kalangan nasionalis, maka butuh figur yang bisa menarik dukungan elektoral dari kalangan santri misalnya. Nah ini yang kemudian dinamika yang saya kira juga akan bergantung kepada misalnya Jawa Timur misalnya. Kalau kemudian Jawa Timur, PDI dengan PKP atau PKP-PDI, maka juga bisa jadi nanti Jawa Tengah modelnya bisa direpetisi di Jawa Tengah. Menarik ketika Anda mengatakan bahwa ini adalah jawaban terkait perubahan peta politik di Jawa Tengah tadi. Andika Perkasa tidak hanya merah tapi juga putih. Nah ini menarik karena mungkin saja nanti dalam beberapa waktu ke depan ini, dalam pekan-pekan ke depan atau bulan-bulan ke depan menjelang pendaftaran, kerja-kerja politik sosok juga akan dimunculkan oleh PDI Perjuangan selain kerja-kerja politik mesin partai. Saya akan tanyakan nanti ke Bung Ciko, apa yang sudah dipetakan begitu terkait Andika Perkasa, terkait kerja-kerja politik sosok Andika Perkasa di Jawa Tengah, akan saya tanyakan sesaat lagi di Sapa Indonesia Pagi. Tetaplah bersama kami. Masih membahas dinamika politik jelang pilkada Jawa Tengah dan sekarang ada nama baru yang muncul di antara kandidat-kandidat yang sudah lebih dulu muncul di permukaan. Ada nama Andika Perkasa, General Andika Perkasa Purnawirawan, mantan Panglima TNI yang sepertinya akan diusung oleh PDI Perjuangan. Saya tadi bertanya ke Bung Ciko, selain kerja politik mesin politik partai, sepertinya Andika Perkasa akan juga melakukan kerja-kerja politik secara konteks sosok begitu di pilkada Jawa Tengah. Kapan atau sudah ada plan Andika Perkasa ini akan diberikan kerja-kerja politik di Jawa Tengah, Bung Ciko? Sampai hari ini belum ya. Mungkin juga Pak Andika masih juga merabah-rabah. Dia juga mempunyai tim sendiri. Tentu di PDI Perjuangan, siapapun kepala daerahnya, baik itu dari kadang-kadang, maupun eksternal, mereka tentu mempunyai orang di seliling yang juga paham terkait dengan petak politik di mana mereka akan maju. Dan sampai hari ini kami juga belum menemukan informasi tentang Andika sudah mulai turun atau mulai memasang gambar. Sehingga belum. Itu yang tadi saya sampaikan. Kadang-kadang itu masyarakat mungkin belum punya pemahaman bahwa Pak Andika Perkasa kan masih. Tapi kan tadi saya katakan, Pak Andika ini kan cukup dikenal oleh Bunga Barat Indonesia tapi yang menarik bagi PDI Perjuangan yang bisa mencalonkan sendiri di Jawa Tengah, tentu nanti apakah kami akan mengusung kader PDI Perjuangan di calon gubernurnya dan calon wakil gubernurnya misalnya. Sementara itu juga ada nama-nama lain untuk Jawa Tengah yang juga dipersiapkan dan juga dimonitor terus oleh DPS dan Ibu Megawati Spanel Putri termasuk nama Mas Bampang Paco ada juga nama Kendra Pihadi atau Mas Heldi yang punya pengalaman sebagai Wali Kota Semarang yang juga sekarang Kepala LKPT. Jadi orang-orang yang memang betul sosok-sosok yang tadi saya katakan yang utama bagi kami adalah orang-orang yang mampu menjawab tantangan-tantangan daerah tersebut di masa depan bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial apalagi jadi perjuangan ini punya pengalaman bagus di Jawa Tengah ketika Pak Ganjar Pranowo Pemimpin dia mampu menekan angka kemiskinan lebih tinggi daripada daerah-daerah lain walaupun tentu Jawa Tengah masih dalam permasalahan yang sama di paritas pemimpinan masalah kemiskinan yang juga masih banyak dan ini yang tinggal dilanjutkan saja terkait dengan program apa yang sudah dilakukan oleh Pak Ganjar. Itu yang menjadi pertimbangan kami utamanya karena menurut kami elektabilitas pada akhirnya nanti bisa dicerek bisa dibantu untuk diangkat apalagi yang pesaing-pesaing yang sepertinya sudah namanya muncul belum mencapai di atas 35 persenan atau bahkan posisi aman 50 persen misalnya itu artinya masih sangat bisa dikalahkan dan tergantung nanti bagaimana kita berpasangan dengan siapa berkerjasama dengan pasir politik yang mana apakah mesin politiknya juga kuat tapi PDI Perjuangan cukup percaya diri untuk khususnya untuk Jawa Tengah untuk bisa mengenangkan pertarungan Oke PDI Perjuangan masih pede untuk kerja-kerja politik di Jawa Tengah terutama untuk mesin partai yang diklaim masih sangat solid di PDI Perjuangan di Jawa Tengah tapi begini saya juga akan singgung influence dari Presiden Jokowi Dodo dengan nama Kaisang Pangharap jika nanti berlaga di Pilkada Jawa Tengah dan tadi Mas Wahid juga sempat menyinggung bahwa munculnya Irjen Ahmad Lutfi Kapolda Jawa Tengah untuk melakukan kerja-kerja politik di saat dirinya menjabat sebagai Kapolda Jawa Tengah dirasa ada izin juga ada ada namanya ada arahan juga dari Presiden karena apa tidak mungkin muncul dengan sendirinya begitu bagaimana Anda merespons ini dan meredam kekuatan ini Bung Ciko PDIP di Jawa Tengah kami tidak pernah masalah kami tidak mau terdistract dengan permasalahan-permasalah eksternal saat ini tapi yang saya katakan kami masih fokus untuk bagaimana kami dapat mengurutkan satu nama sambil terus sepertinya memanaskan dalam tanda kutip mesin partai kami yang beruntung bahwa memang cukup masih anget mesinnya karena baru saja selesai Pilpres dan selesai Filek dimana Filek tentunya kita ketahui hasil yang kita dapat tetapi saya rasa pada apa Filkada kali ini akan banyak hal yang cukup berbeda saya rasa tidak seperti di Filek kita tahu bahwa Presiden Jokowi juga akan turun pada bulan Oktober digantikan oleh Presiden Prabowo dan kita lihat saja nanti bagaimana akan terjadi dan sementara waktu bagi kita di perjuangan yang paling penting adalah kami mengonsolidiasikan kekuatan memanaskan mesin partai dan juga coba untuk mengurusukkan satu atau dua nama sebagai Cagup atau Cagup dan Cagup Oke saya juga akan tanya ke Mas Dede kalau gitu meskipun belum muncul sama PDP belum dimunculkan nama Andika Prakasa tapi potensial lah ya kalau dikatakan tadi kalau Mas Wahid tidak hanya merah tapi putih ini bisa merepresentasikan tidak hanya Jawa Tengah tapi sudah dikenal secara nasional nama Andika Prakasa saya melihat saya ingin menanyakan Anda sebagai mungkin nanti calon lawan politiknya PS ini kan akan melawan PDI Perjuangan sepertinya nanti di Pilkada Jawa Tengah melihat sesuatu Andika Prakasa bagaimana ya Pak Andika ini adalah menurut kami beliau adalah seseorang yang baik ya beliau pernah juga menjadi kepala TNI atau panglima TNI artinya beliau sudah teruji rekam jejaknya sehingga siapapun yang akan maju atau dimajukan oleh PDIP nanti baik itu misalnya apakah PDIP itu akan katakanlah klas ya di Pilkada nanti dengan kami atau mungkin saja kita bisa berbarengan kita akan tahu ya nah ini yang menarik tapi bisa saja tapi kami meyakini bahwa Pak Andika Prakasa itu adalah sosok yang sudah teruji kredibilitasnya juga sudah teruji kapasitasnya kapasitas disini yang saya maksud terutama adalah leadership ya sehingga siapapun yang memenangkan Pilkada nanti saya pikir itu adalah kemenangan rakyat Jawa Tengah kalau konteksnya kita berbicara Jawa Tengah oke Anda mengatakan tadi ya karena Mas Kaisang juga belum memutuskan begitu ya akan berlagak di Pilkada mana dan apa dalam kerja-kerja politik juga di tengah jalan bisa saja ada komunikasi politik yang positif begitu termasuk dengan PDI Perjuangan misalnya nah kalau memang begitu di Jawa Tengah khususnya PSI sendiri dalam komunikasi di internal preferable-nya apa preferensinya akan mendampingi siapa nanti Mas Kaisang atau justru bahkan akan menjadi cagup oke jadi begini oke jadi begini ya terlepas dari soal Mas Kaisang atau bukan dulu jadi kami di Koalisi Indonesia Maju itu sudah bertekad untuk melanjutkan kemenangan kami di Pilpres ke Pilkada di berbagai daerah di Indonesia ini kenapa perlu dilakukan karena kayak begini kadang-kadang ada kebijakan pemerintah pusat yang secara parsial itu harus dieksekusi oleh pemerintah daerah karena kita sudah menganut prinsip desentralisasi yang sudah diatur di Undang-Undang Otonomi Daerah kurang lebih seperti itu nah untuk itu maka diperlukanlah yang namanya keselarasan keharmonisan satu warna komitmen politik dan lain-lain antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah kami tidak menginginkan ketika pemerintah pusat arah kebijakannya ke kanan misalnya lalu pemerintah daerah ke kiri dan sebaliknya ya terlepas yang benar itu yang ke kanan yang benar atau kiri yang benar itu tidak masalah tapi ketika pemerintah daerah dan pusat itu kebijakannya tidak sinkronis tidak harmonis makanya yang paling dirugikan ada rakyat itu dulu ya jadi tujuan utamanya itu adalah itu nah terkait dengan Jawa Tengah misalnya terkait dengan Jawa Tengah PSI sendiri selalu memberi tempat khusus untuk partai-partai Koalisi Indonesia Maju jadi kami di Koalisi Indonesia Maju itu bertekad untuk menangkan pegangada walaupun kami tahu betul bahwa lanskap politik di daerah itu bermacam-macam dan semua daerah itu lanskap politiknya sama dengan nasional tapi setidaknya di area-area yang strategis seperti Jakarta Jawa Tengah juga Jawa Timur kami berupaya untuk berada di satu poros walaupun tidak atau terpaksa berada di luar poros kami berupaya untuk menjadikan ini all team finals misalnya seperti di Banten nah di Jawa Tengah misalnya ini sebenarnya pembicaraan di Koalisi Indonesia Maju itu sudah cukup advance untuk memajukan Pak Irjen Lutfi jadi suatu hari saya pernah berbicara dengan Mas Kaisang saya tanya Mas ini survei dari LSI baru keluar jadi sekitar 2 minggu lalu ya apa saya angkat aja di media soal peluang Mas Kaisang untuk maju di Jawa Tengah misalnya ya Mas Kaisang saat itu mengatakan bahwa jangan Mas Uki saya gak enak dengan Pak Lutfi kayak gitu jadi gesturnya sudah terlihat lah ya gesturnya sudah terlihat gesturnya arahnya ke sana tapi begini segala kemungkinan itu masih bisa terjadi artinya kesepakatan itu baru dapat kami katakan hampir rampung ya kenapa hampir rampung karena sampai dengan last minute ya kami harus tetap selalu menyediakan ruang untuk perubahan positioning dan lain-lain tapi yang jelas sampai dengan saat ini memang di Koalisi Indonesia Maju pembicaraan yang paling advance itu adalah kami memajukan Pak Irjen Lutfi tidak seperti di Jakarta yang memang masih sangat lebih cair lagi daripada di Jawa Tengah ini yang harus jadi perhatian juga dari PDI Perjuangan karena meskipun apa tadi dibilang gak enak sama Pak Lutfi katanya tapi kan Mas Kaisang juga punya elektabilitas yang tinggi dan sepertinya kalau berbicara konteks Koalisi Indonesia Maju yang pembicaranya sudah semakin advance untuk pilkada Jawa Tengah ini duet Lutfi Kaisang Pak Ahmad Lutfi dan Kaisang juga sepertinya mungkin saja bisa jadi terwujud jadi yang akan saya tanyakan ke Mas Wahid justru kerja politik dari Pak Andika kalau tadi Bung Ciko mengatakan belum ada plan yang pasti terkait kerja-kerja politiknya Pak Andika Perkasa di Pilkada Jawa Tengah saya akan tanyakan ke Mas Wahid apa yang harus dilakukan terkait kerja politik Andika Perkasa mengingat Kaisang sudah punya moda kalau menurut Surveillance Bank Kompas sudah ada 10% elektabilitas Kaisang di sana Mas silahkan Mas Wahid Ya secara kapasitas sekali lagi Pak Jenderal Andika ini tidak tidak keban lagi sehingga memang kemudian pada bagaimana memperkuat internal PDI Perjuangan sembari kemudian barangkali tadi bahasanya Mas Siko itu mencari strategi baru mengupdate begitu ketika nanti potensi yang lawan yang kompletor yang dihadapi ini bukan sesuatu yang biasa maka kemudian ketika internal karena PDI Perjuangan sekali lagi punya pengalaman yang sukses cuman memang ini situasinya berbeda sehingga ketika nanti internal sudah solid bagaimana tadi dalam pelatihan kardisasi pelatihan pemenangan tim tadi juga disampaikan Mas Siko juga bagaimana strategi melawan potensi adanya mobilisasi politisasi aparat misalnya ini juga harus menjadi bagian dari tropisan ke sana tinggal kemudian nanti secara internal ketika matang saya kira PDI Perjuangan punya pengalaman untuk bergerak secara masif dalam waktu yang cepat di Pilkud 2008 2013 itu sudah teruji Mas Wahid lalu dengan influence seorang Presiden Joko Widodo kalau memang misalnya Mas Kaisang nanti maju di Pilkudara Jawa Tengah lagi-lagi influence Presiden Joko Widodo mau gak mau akan tampak begitu di Pilkudara Jawa Tengah ketika Pilkada ini memang nanti berlangsung seorang Joko Widodo memang sudah tidak menjabat lagi sebagai Presiden tapi tetap saja seorang Joko Widodo masih punya influence yang kuat di Indonesia ini sebagai Presiden yang mungkin nanti juga sudah turun bagaimana Anda melihat ini ya betul Mas ya memang Jawa Tengah hari ini saya melihat paling tidak ada dua epicentrum kekuasaan yang cukup besar yang sangat kuat tarikannya satu PDI Perjuangan yang kedua Pak Jokowi peserta keluarganya di Solo begitu nah pertarungan di epicentrum ini yang kemudian Mas Kaisang saya lihat punya keunggulan absolut Mas keunggulan absolutnya adalah beliau putra Pak Jokowi begitu sehingga kalau melihat survei Pompas kemarin 65% pemilih di Jawa Tengah akan mempertimbangkan Fikud yang didukung oleh Pak Jokowi maka kemudian menampatkan Mas Kaisang di Jawa Tengah terlalu menjadi lebih tepat misalnya nah inilah yang kemudian memang nanti PDI Perjuangan akan menghadapi lawan yang saya kira juga tidak biasa dibandingkan dengan dua pil grup sebelumnya misalnya nah efek itu ada dan itu kemudian kemarin di beberapa tempat sudah sangat nyatanya dampaknya dipilek khususnya ya misalnya kota Sulusudi dan beberapa kota di Jawa Tengah nah apalagi kemudian ini Jawa Tengah yang tentu nanti sebagai tumpah darah maupun fundasi elektoral Pak Jokowi pasti tentu akan sangat intens untuk di Jawa Tengah oke Mas Wahid saya juga ingin menyoroti masih besarnya sepertinya pemilih yang dalam beberapa hasil survei tidak menyalurkan pendapatnya atau tidak menyalurkan pilihannya saya melihatkan kalau di survei Litbang Kompas saja tidak ada yang bisa mencapai 10% Kaisang Pang-RB yang paling tinggi di Litbang Kompas itu hanya 7% disambung oleh Ahmad Lutfi 6,8% 3,2% Tadji Yassin Maimun lalu Hendar Priyadi 2,2% Muhammad Yusuf Kudori 1,2% dan Bambang Urianto Bambang Pacul 1,2% nah kalau melihat komposisi seperti ini ini sepertinya banyak sekali yang belum menentukan pilihan apa yang dinanti oleh publik Jawa Tengah sebenarnya Mas Wahid ya satu tentu kepastian kandidat ya Mas karena bagaimanapun ini bilgup yang memang jarak dengan pemilih relatif lebih jauh dibandingkan dengan depati dan wali kota begitu nah sebelum ada kepastian ini tentu masyarakat di Jawa Tengah masih mencari dan menimbang siapa yang paling tepat nah maka kemudian ketika nama-nama itu disusurkan relatif belum bisa memberikan jaminan apakah akan memilih ataupun kemudian konsisten memilih yang bersakutan atau tidak nah ketika kemudian nanti ada kepastian dari partai politik di akhir Agustus saya kira tentu petanya sudah akan berubah ya oke menarik untuk kita nantikan berarti kalau begitu ada dua epicentrum yang besar kekuatan epicentrum besar di pilkada Jawa Tengah nanti kalau dibilang Mas Wahid tadi ada kekuatan mesin politik partai PDI perjuangan yang begitu kuat masih solid sepertinya memang di Jawa Tengah memang dikenal sebagai kandang banteng sebelumnya dan juga presentum kekuatan Presiden Jokowi Dodo dengan koalisi Indonesia majunya yang memenangkan pilpres yang juga sepertinya akan berlanjut di Jawa Tengah terima kasih sekali lagi para narasumber kami pagi hari ini juru bicara dari Partai Solidaritas Indonesia Mas Dede Prayudi lalu juru bicara PDI Perjuangan Bung Ciko Hakim dan ada pengamat politik dari Universitas Diponegoro Wahid Abdurrahman terima kasih sekali lagi sehat selalu Bapak sampai jumpa lagi Selamat Selamat Sampai jumpa.